Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Alhamdulillah ikhwah sekalian di sempatan kali ini Kita bisa kembali berjumpa Dalam kajian rutin Mengkaji ilmu-ilmu syari'i Melalui kitab para ulama InsyaAllah di kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan Pembahasan tafsir Dari kitab tafsir As-Sadiq ya rahimahullah Di surat Al-Balad A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim La uksimu bihadal balad Aku benar-benar bersumpah dengan Kota ini Maksudnya kota Mekah ini Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Berada dalam susah payah Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali Tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya Ya'kulu ahlaktu ma'lallubada Dan mengatakan Dia mengatakan Aku telah banyak menghabiskan Harta yang banyak Aku telah menghabiskan Harta yang banyak Apakah dia menyangka Mengira bahwa tiada seorang pun yang melihatnya Alamna ja'allahu a'inain Bukankah kami telah memberikan Kepadanya Dua buah mata Walisana wa syafatain Satu lidah dan dua bibir Wahadainahu najdain Dan kami telah Menunjukkan kepadanya Dua jalan Falaktahamal aqobah Tetapi dia tidak menempuh jalan Yang mendaki lagi sukar Wama adro kamal aqobah Taukah kamu apakah jalan Yang mendaki lagi sukar itu Fakurakobah Yaitu melepaskan budak Dari perbudakan Atau memberi makan Pada hari kelaparan Yatiman damakorobah Kepada anak yatim Yang ada hubungan kerabat Atau miskinan damakorobah Atau kepada orang miskin Yang sangat fakir Kemudian Dia ya tidak pula Orang-orang yang Orang-orang yang beriman Dan saling berpesan Ya maksudnya Dan dia tidak pula termasuk Orang-orang yang beriman Dan saling berpesan Untuk bersabar Ya dan saling Berpesan Ya mewasiati Dengan kasih sayang Mereka itu Adalah golongan kanan Yaitu orang beriman Dan Tawasawbir Tawasawbir Marhamah itu Dan orang-orang kapir Orang-orang yang kapir Kepada ayat-ayat kami Mereka itu adalah Golongan kiri Mereka berada Dalam neraka yang Ditutup rapat Baik kita Bahas sama-sama Tafsirnya Silahkan yang membaca Pak Pak Imbron siapa Oh Jika saya Dicobian saya Ya Anda apa Dicobian Saya Pak Imbron dulu Iyuk Simu Yuk Simu Oh dari sini Ya Yuk Simu Ta'ala Yuk Simu Ta'ala Yihadal Balat Al-Aminu Lagi Al-Amini Sifat dari Balat Al-Amini Lagi Wa Wa Makatah Wa Makatuh 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 Wa Makatuh Makromatuh 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 Abdolu Baladhani Baladhani Buladhani 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 Ala 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 Iktolaki Akhiraki Khususan Khususan Wa 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 Ruh 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 Sare wa Juh Buh La Dini Wama Ruh Waduri Yatihi Waduri Yatihi Waduri Yatihi Waduri Yatihi Yaudah sampai situ Terjemahkan Allah SWT telah bersumpah Ya Allah SWT bersumpah Satu negara Bihadal Dengan kota ini Dengan kota ini Yang aman Kota Mekah yang aman Dan yang mulia Kota Mekah Muka Roma Dan Ketua kota ini Buldan ini Jama Bukan Dia adalah Kota yang paling utama Kota yang paling utama Itu lagi apa Secara mutlak Oh secara mutlak Khusus secara mutlak Itu maksudnya Ini udah koma disini Secara mutlak Khususnya Ini mulai lagi dari sini Khususnya Kedatangan apa Pada waktu Waktu kedatangan Rasul Bukan kedatangan Tinggalnya Oh Waktu tinggalnya Rasul Sallallahu salam Di dalamnya Di dalamnya Walai 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 Orang itu Pada Anaknya Demi ayah Demi ayah Dan anaknya Demi ayah Dan anaknya Adam Dan keturunannya Itu Jadi ini Surat Al-Balad Ini bersumpah Dengan suatu kota Jadi Yaksimu Allah Subhanahu wa ta'ala Bersumpah Bihadal bala Dengan kota ini Al-Amin Yaitu yang aman Sebagaimana Di surat Atin Yewatin Yawzaitun Watulisinin Wahadal Baladil Amin Segeri yang aman Karena Merupakan Hasil Dari Doa Nabi Ibrahim A.S. Yang berdoa Rabbij Al-Haza Baladan Amin Itu dikabulkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu adalah Memakah Mukarrumah Nah oleh Karena itu Makah Al-Mukarrumah Itu adalah Kota yang Paling utama Secara mutlak Abdul Buldani Alal Itlak Ya khususun Waktah Kulul Rasul Khususnya Ketika Rasulullah Tinggal Di dalamnya Ketika Rasulullah Tidak ada pun Ya tetap Maka Mukarrumah Itu adalah Tanah haram Tanah suci Menjadi Kota yang Paling mulia Karena disitu Ada Baitullah Ada Ka'bah Ada rumah Allah Begitu ya Ini kalau Allah bersumpah Dengan sesuatu Artinya Sesuatu itu Menunjukkan Sangat Penting Ya sangat Memiliki Arti Ya Sehingga kita Ya sebagai Manusia harus Betul-betul Memperhatikannya Sehingga Kita Ya semua Diwajibkan Untuk Bisa Melaksanakan Haji Ya Baitullah Di kota Maka Kota Maka Tersebut Lalu Setelah Waantahillum Ya ini Sebetulnya Ayat Keduanya Waantahillum Bihajal Balad Dan Kau Muhammad Ya tinggal Di kota Ini Ya jadi Kalau di ayat Pertama Disebutkan Tentang Kota Mekah Allah bersumpah Dengan Kota Mekah Maka Secara Secara Mutlak Kota Mekah Itu Menjadi Kota Yang Paling Mulia Paling Utama Baik Ketika Rasulullah Masih Hidup Ketika Di zaman Beliau Ataupun Setelahnya Jadi Secara Mutlak Nah lalu Ketika Di Ayat Keduanya Waantahillum Bihajal Balad Nah ini Secara Khusus Yang Kau Muhammad Tinggal Di kota Ini Lalu Setelahnya Disebutkan Wawalidih Wama Walad Dan Demi Ayah Ya Dan Apa yang Dia lahirkan Maksudnya Anaknya Keturunannya Ya Di sini Bisa Dia sebagai Mas Sudari Itu juga Mausul Jadi Dan Demi Ayah Dan Anaknya Nah ini Menunjukkan Bahwa Sangat Terat Kaitan Antara Ayah Dan Anak Ya Sehingga Anak Itu kan Dinasabkan Kepada Ayahnya Ya Dan Ya Ditafsirkan Dengan Ayah Yang pertama Yaitu Adam Nabi Adam Dan Keturunannya Ini Menunjukkan Ada Kaitannya Juga Dengan Kota Mekah Ya Gimana Misalnya Nabi Adam A.S. Turunkan Kepada Bumi Kemudian Pertemu Dengan Hawa Istrinya Itu Yang kita Kenal Di Jabah Rohmah Di Aropah Ya Pertemuan Keduanya Dan Kemudian Setelah Itu Juga Menjadi Tempat Kemudian Untuk Melanjutkan Kehidupan Lahir Keturunan Keturunannya Ini Menunjukkan Pentingnya Keturunan Penting Pentingnya Hubungan Antara Orang tua Ususnya Ayah Dengan Keturunan Keturunannya Yang penting Juga Mengetahui Nasab Mengetahui Nasab Menjaga Nasab Makanya Di antara Tujuan Yang terbesar Daripada Agama Islam Syariah Ini Kenal Dengan Lima Tujuan Syariah Yaitu Salah satunya Adalah Hibdun Nasab Hibdun Nasab Menjaga Nasab Begitu Kemudian Berikutnya Pak Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Walmuqsamu Alayhi Qawuluhu A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Laqad Holak Nal Insana Fi Kabad Yuh 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 Tamalu Annal Murada Bidalika Mayuka Biduhu Wayu Qasihi Minash Sada Idi Fi Dunya Wafil Barjazi Wafil Barjahi Barjaji Barjaji Barjahi Barjahi Wafil Barjahi Wa Yaumin Yaqumul Ashadu Wa Annahu Yan Bagilahu Ayyasa Fii Amalin Yurihuhu Min Hadihi Sada Idi Wayujabu Lahu Alfarhu Wasururu Wayujibu Wah Wayujibu Lahu Alfarhu Alfarhu Wasururu Adda'imu Alfarhu Pak Kedengar Walfarhu Walfarhu Wasururu Wadda'imu Adda'imu Adda'imu Wa in lam Yaf'ah Fa innahu Adda'imu Adda'imu Wa in lam Yaf'ah Fa innahu La yajulu La yajalu Yuka bidul La yajalu La yajalu Yuka bidul Adabu Asadidu Adabal Adabal Abadi Wayujibu Abadal Abadi Wayujibu Sampai Saitu Saitu Walmuqsam Dan bersumpah Disumpah Allah Ta'ala Walmuqsam Ala'i Dan yang menjadi Isi Sumpahnya Allah Ta'ala Berfirman Sungguh Kami telah Adalah Firman Adalah Firmannya La Kod Holaknal Insana Fikabad Sungguh Kami telah Menciptakan Manusia Fikabad Dalam Fikabad Kelukesah Eh ini Susah Pak Ya Ta'ala Yukta Maluk Dikandung Sesungguhnya Yang dimaksud Dengan Itu Yukta Maluk Adalah Apa-apa Yang Yukta Maluk Apa Ta'ala Yukta Maluk Dimungkinkan Yukta Maluk Annal Murada Oh Memungkinkan Sungguhnya Yang dimaksud Dengan Itu Adalah Mayuka Biduhu Menyulitkan Ya Wayu Wayu Kwasihi Dan Penderitaannya Minnas Sadaid Yang Sangat Vidunya Di Dunya Wafil Bar Jahi Dan Di Alam Barjah Wayaumin Pada hari Pada hari Tegaknya Kesaksian Dan Sesungguhnya Sepatutnya Baginya Adalah Mencari Amal-amal Yang Memberikan Ketenangan Dari Yang Penderitaan Yang Sangat Berat Ini Dan Diwajibkan Baginya Mencari Kebahagiaan Kebahagiaan Wasurur Dan Kebahagiaan Adaim Selamanya Dan Jika Dia itu Tidak Mengerjakan Maka Sesungguhnya Dia Senantiasa Akan Mendapatkan Penderitaan Siksa Yang sangat Selama Lamanya Ini Tidak Jadi Walmuksa Mu'alaihi Yang Disumpahkannya Atau Isi Sumpah Yang Menjadi Jadi Ada Yang Apa Namanya Bersumpah Terhadap Apa Atas Apa Jadi Allah Bersumpah Atau Dengan Apa Lalu Sumpah Itu Untuk Menguatkan Apa Yang Bersumpah Dengan Kota Mekah Dengan Keberadaan Rasulullah Di Kota Mekah Itu Dan Juga Dengan Hubungan Antara Ayah Dan Anak Lalu Untuk Apa Sumpah Ini Diyungkapkan Untuk Menguatkan Bahwa Sungguh Kami Telah Menciptakan Manusia Dalam Keadaan Susah Maya Itu Kan Ada Hubungannya Juga Dengan Tadi Dikatakan Demi Ayah Yaitu Nabi Adam Sebagai Manusia Pertama Dan Keturunannya Jadi Mengingatkan Tentang Awal Penciptaan Manusia Dan Allah Subhanahu Wata'ala Memberitahukan Kepada Kita Bahwa Sungguh Benar-benar Disini Ada Dua Taukid Alakod Kami Telah Menciptakan Manusia Dalam Keadaan Susah Bayah Apa Maknanya Menciptakan Dalam Keadaan Susah Bayah Disini Oleh As-Sadi Disebutkan Ada Dua Kemungkinan Makna Yang Yang Pertama Yuh Tamalu Dimungkinkan Maknanya Annal Muroda Bahwa Maksud Bizalika Dari itu Mayuka Biduh Apa Yang Membuatnya Susah Payah Wayukos Hihi Dan Memberatkannya Minasyada Idi Dari Kesulitan Kesulitan Fit Dunya Di Dunia Jadi Di Dunia Manusia Akan Mengalami Kesusah Payahan Dimulai Sejak Dia Diciptakan Dalam Kandungan Melalui Proses Kemudian Melahirkan Itu Dengan Susah Payah Begitu Sampai Kemudian Menjalani Kehidupan Di Dunia Ini Semuanya Dengan Perlu Dengan Ada Kesusah Payahan Kerja Keras Untuk Bisa Makan Untuk Bisa Hidup Dan Sebagainya Ketika Meninggal Di Alam Barza Juga Akan Melewati Kesusah Payahan Wayauma Di Baca Yauma Jadi Dan Hari Ketika Berdiri Berdiri Saksi Saksi Ya Maksudnya Pada Hari Kiamat Pada Hari Kiamat Yang Kemudian Apa Ada Saksi Saksi Terhadap Amalan Manusia Itu Karena Karena Manusia Diciptakan Dengan Susah Payah Baik Ketika Di Dunia Alam Barza Ya Juga Nanti Di Hari Akhirat Akan Melewati Apa Namanya Setiap Keadaan Keadaan Yang Sangat Berat Perjalanan Menuju Keabadian Wana Wiyan Bagi Ya Oleh karena Itu Hendaklah Dia Selayaknya Baginya An Yasa Untuk Berusaha Fi Amalin Ya Pada Dalam Suatu Amalan Yuri Huhu Ya Yang Mengistirahatkannya Yang Menenteramkannya Min Hadihi Syada Ini Dari Kesulitan Kesulitan Ini Ya Gitu Maksudnya Hendaklah Manusia Ketika Di Dunia Itu Melakukan Amalan Amalan Soleh Ya Kalau Kesulitan Dunia Tentu Tidak Bisa Dihindari Karena Dunia Itu Ujian Tempat Ujian Kalu Dilewati Kesulitan Kesulitan Sebetulnya Baik Orang Yang Beriman Yang Melakukan Amal Soleh Di Dunia Ini Yang Melewati Kesulitan Begitu Sebetulnya Orang-orang Kapir Itu Orang-orang Yang Tidak Beriman Pun Ya Mereka Akan Mengalami Kesulitan Juga Di Dunia Ini Dalam Melakukan Kemaksiatannya Misalnya Berbuatan Dosa Ya Mereka Juga Akan Melewati Kesulitan Dalam Hal Itu Bahkan Kan Di Surat Al-Ghoshiyah Itu Amilatun Nasibah Orang-orang Kapir Telah Beramal Telah Bekerja Keras Telah Bersusah Payah Begitu Jadi Kalau Sama Saja Susah Payahnya Baik Mau Beramal Baik Mau Beramal Buruk Sama-sama Susah Ya Sudah Beramal Baik Saja Begitu Kalau Kalau Memang Sama Bersusah Bahaya Makanya Ketika Dalam Peperangan Ya Allah S.W.T. Mengingatkan Intak Intakunu Ta'lamuna Fa'inna Hum Ya'lamuna Kamat Ta'lamun Ya Jika Kalian Merasa Sakit Perih Di dalam Perjuangan Itu Ya Kalian Orang-orang Beriman Yang berjuang Di jalan Allah Itu Merasakan Perih Sakit Ya Ketahuinlah Sesungguhnya Mereka Orang-orang Kapir Juga Sama Merasa Sakit Ya Mereka Juga Sama Ya Tetapi Bedanya Apa Watarjun Watarjuna Apa Namanya Malayarjun Bedanya Kita Punya Harapan Kalian Berharap Berharap Kemenangan Berharap Keriduan Allah S.W.T. Ya Apa Yang Mereka Tidak Harapkan Mereka Tidak Punya Harapan Ya Begitu Bahkan Juga Dalam Dalam Surat Lain Nanti Ada Bahwa Apa Namanya Yuhal Insanu Inna Kakadihun Ilarubi Kakadhan Fumulaki Semua Bersusah Faya Bahkan Sebetulnya Allah Ingatkan Juga Melakukan Keburukan Justru Itu Lebih Sebetulnya Lebih Sulit Makanya Allah Menyebutkan Laha Maka 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 Baginya Apa Yang Telah Dia Usahakan Dan Bagi Jiwa Bagi Dia Dosa Atas Apa Yang Dia Usahakan Juga Kalau Kalau Kita Lihat Usaha Dalam Untuk Mendapatkan Pahala Itu Menggunakan Kasabat Kalau Untuk Dosa Mak Tasabat Iktasabat Ada Tambahan Huruf Antara Kasabat Dan Iktasabat Ada Tambahan Huruf Menunjukkan Ada Tambahan Makna Artinya Lebih Usahanya Menunjukkan Bahwa Sebetulnya Orang Yang Berbuat Keburukan Orang Berbuat Dosa Itu Lebih Berat Lebih Sulit Daripada Melakukan Kebaikan Secara Keikatnya Walaupun Kadang Manusia Merasa Kebaikan Sulit Untuk Keburukan Terasa Mudah Karena Disitu Ada Peran Setan Yang Membantu Dia Melakukan Keburukan Jadi Mudah Jadi Indah Diperindah Oleh Setannya Zuyi Nalinas Di Zayyan Lahum Amal Lahum Jadi Setan Itu Kemudian Memperindah Amal Amal Buruk Itu Supaya Kita Di Akhirat Nanti Itu Tidak Merasakan Kesulitan Lagi Biarlah Cukup Di Dunia Ini Saja Maka Kita Harus Mempersiapkan Diri Dengan Amal Dengan Amal Soleh Yang Membuat Nanti Di Akhirat Kita Menjadi Istirahat Menjadi Tentera Tidak Akan Mengalami Kesulitan Justru Kita Akan Mendapat Kesenangan Kebahagiaan Wa Ilam Yaf'al Dan Jika Dia Tidak Melakukan Itu Fa'innahu La Yazalu Yukabidul Azab Asyadida Abadal Abadi Sesungguhnya Dia Akan Tetap Terus Menerus Sulit Merasakan Kesulitan Susah Paya Dengan Azab Yang Yang Keras Yang Selama Lamanya Begitu Kalau Kita Tidak Mempersiapkan Diri Ketika Di Dunia Ini Masuk Ke Alam Akhirat Justru Akan Lebih Berat Lagi Susah Kesusah Payaannya Siksaan Dan Juga Dimungkinkan Annal Makna Lakod Kholak Nal Insan Jadi Mungkinkan Juga Makna Dari Ayat Di Atas Bahwa Kami Sungguh Benar Benar Terah Menciptakan Manusia Dalam Yang Sebaik Baiknya Wa Akwami Khil Khotin Ya Itu Sebaik Baik Ciptaan Yang Mampu Untuk Melakukan Tindakan Wal A'mali Shadidah Pekerjaan Pekerjaan Berat Ya Jadi Dimungkinkan Maknanya Juga Allah Telah Menciptakan Manusia Ini Memang Sudah Siap Untuk Mengalami Kesulitan Kesulitan Untuk Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Berat Ya Karena Memang Ketika Ditempatkan Di Bumi Ini Yang Segalah Hanya Perlu Usaha Perlu Kerja Keras Allah Sudah Membekali Diri Manusia Itu Untuk Siap Hidup Di Dunia Ini Bersama Bersama Dengan Hal Itu Fainna Walam Yashkur Allah Ala Hadihin Ni'mat Al-Azimah Dia Tidak Bersamaan Dengan Ini Dengan Ni'mat Yang Allah Berikan Dia Tidak Bersyukur Kepada Allah Atas Ni'mat Yang Besar Ini Bal Bator Bil Afiyati Bahkan Dia Bersikap Sombong Dengan Dengan Adanya Keafiyatan Kesehatan Dan Dia Bersikap Sombong Berani Menentang Kepada Khaliknya Kepada Penciptanya Maka Dia Mengira Dengan Kebodohannya Dan Kezorimannya Bahwa Kondisi Seperti Ini Akan Abadi Baginya Akan Terus Menerus Begitu Dia Dikasih Ni'mat Di Dunia Dan Bahwa Kekuasaan Dia Untuk Melakukan Tindakan Untuk Melakukan Tingkah Laku Di Bumi Ini Tidak Akan Terlepas Jadi Akan Menganggap Bahwa Dia Akan Abadi Dengan Kenikmatan Dengan Kenikmatan Yang Diberikan Dengan Kekuasaannya Walihada Qala Ta'ala Oleh Karena Allah Ta'ala Berfirman Ayah Sabu Allah Yakdiru Alayhi Ahad Apakah Dia Mengira Tidak Ada Seorang Yang Berkuasa Atasnya Wah 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 Takhiru Bima An Fakum Minal Amwali Ala Syahawati Nafsi Dan Dia Melampaui Batas Berbangga Diri Dengan Apa Yang Telah Dia Impakan Dari Harta-harta Terhadap Sahwat-sahwat Dirinya Faya Maka Dia Berkata Aku Telah Membinasakan Menghabiskan Harta Yang Banyak Ay Kathiron Ba'duhu Fawu Qobadin Sebagiannya Di atas Sebagian Yang Lain Bertumpuk Harta Yang Ini Menunjukkan Bahwa Tadi Sebagai Yang Saya Singgung Bahwa Orang-orang Kabir Pun Mereka Berkorban Bersusah Payah Berjual Menginfakan Hartanya Di jalan Perbuatan Dosa Itu Juga Banyak Sehingga Mereka Menyesal Mengatakan Aku telah Membinasakan Menghabiskan Harta Yang Banyak Sama Allah Ta'ala Allah Ta'ala Menamakan Al-Infak Fishahawati Wal-ma'asi Ihlakan Ya Infak Membelanjakan Harta Dalam Syahwat Dan Kemaksiatan Kemaksiatan Dengan Kata Ihlak Ihlak Itu Membinasakan Jadi Binasa Tidak Ada Gunanya Lian 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 Tafi'ul Minfiku Bima Anfako Karena Ya Dia Orang Yang Menghitfak Tidak Mendapat Manfaat Apa Yang Telah Dia Infak Wala Wala Tidak Kembali Kepadanya Dari Infak Nya Itu Ilan Nadima Ya Kecuali Penyesalan Wal Khosaro Ya Dan Juga Kerugian Wa Ta'aba Kelelahan Wal Kilata Dan Ya Sedikit Tidak Seperti Orang Yang Berinfak Menginfakan Hartanya Dalam Keriduan Allah Di Jalan Kebaikan Karena Sungguhnya Orang Yang Seperti Ini Yang Berinfak Di Jalan Allah Dia Telah Berniaga Dengan Allah Melakukan Jual Beli Dengan Allah Karena Allah Akan Membalas Dengan Balasan Yang Sangat Banyak War Robiha Ada'a Fa'ada'a Fa'ma Anfaqo Dia Akan Beruntung Berlipat Lipat Terhadap Apa Yang Telah Dia Infakan Kalau Allah Allah Ta'ala Berfirman Mutawa'idan Ya Dalam Rangka Memberikan Peringatan Hadha Ladi Ibtakho Rabi Ma'anfaqo Fisyahwat Ya Terhadap Orang Yang Merasa Bangga Dengan Dia Impakkan Di jalan Syahwat Di jalan Memenuhi Hawa Nafsunya Jadi Ini Masih Sebagai Celaan Sebagai Cercaan Kepada Orang Yang Tidak 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 Bersyukur Tadi Bangga Dengan Impak Di jalan Keburukan Jadi Ini Pelajaran Besar Bagi Kita Kalau Orang-orang Kabir Orang-orang Yang Nurhaka Ingkar Itu Mereka Sangat Besar Impak Mereka Itu Di jalan Keburukan Ya Begitu Banyak Mengeluarkan Harta Mereka Nah Kenapa Kita Yang Di jalan Kebaikan Tidak Lebih Banyak Lagi Yang Kita Keluarkan Ya Begitu Kalau Orang Yang Di jalan Keburukan Saja Ya Mereka Berani Berani Untuk Mengeluarkan Banyak Harta Kita Yang Berada Di jalan Kebaikan Di jalan Amal Soleh Di jalan Allah Kenapa Tidak Seperti Itu Kenapa Kita Tidak Berani Untuk Mengeluarkan Banyak Harta Di jalan Allah Bahkan Khawatir Takut Miskin Padahal Tidak Ada Orang Yang Berinfah Ke Jalan Allah Miskin Tidak Mungkin Allah Subhanahu At Akan Menelantarkan Ya Hamba Hambanya Yang Berbuat Ihsan Ayah Sahabu Alam Yarohu Ahad Apakah Dia mengira Bahwa Tidak ada Seorang Yang Melihatnya Ayah Apakah Dia mengira Dalam Perbuatannya Ini Bahwa Allah Tidak Melihatnya Dan Menghisap Atas Perbuatan Yang Kecil Dan Yang Besar Bal Qadra Allah Ya Itu Tetapi Sungguh Allah Merihatnya Menjaga Menjaga Mencatat Menyimpan Amal Amalnya Dan Menugaskan Dengannya Dengan Pencatatan Amal Itu Kepada Para Malaikat Yang Mulia Yang Menulis Di Kulli Ma Amil Bagi Setiap Apa Yang Dia Perbuat Dari Kebaikan Dan Kemudian Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyatakan Dengan Nikmat Nikmatnya Fakal Maka Dia Berfirma Alhamdulillah Wa Aynain Bukankah Kami Telah Menjadikan Untuknya Dua Mata Warisana Wa Syafatain Satu Lidah Dan Dua Bibir Ini Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Dalam Fisik Kita Untuk Keindahan Penglihatan Dan Juga Berbicara Dan Juga Yang Lainnya Dari Manfaat Yang Mendesak Padanya Ini Adalah Nikmat Dunia Yang Yang Allah Berikan Jadi Dengan Memikirkan Nikmat Pandangan Bisa Penglihatan Bisa Melihat Bisa Bicara Itu Nikmat Yang Sangat Besar Potensi Yang Yang Allah Berikan Kepada Kita Kemudian Allah Berfirman Tentang Nikmat Dunia Agama Dan Kami Telah Memberikan Petunjuk Kepadanya Dua Jalan Jalan Kebaikan Dan Keburukan Kami Telah Menjelaskan Kepadanya Petunjuk Dari Kesesatan Petunjuk Dari Kesehatan Sama Ya Sebagaimana Dalam Ayat Quran Ini Adalah Pemberian Pemberian Yang Banyak Tak Tadi Menuntut Dari Hamba Ya Untuk Melaksanakan Bihukuk Killahi Hak Hak Allah Wa Yashkuruh Dan Bersyukur Kepadanya Ala Ni'amihi Atas Nikmat Nikmat Wa Allah Yasta'ina Biha Ala Ma'as Silahi Dan Jangan Sampai Dia Menggunakan Nikmat Nikmat Itu Menjadikan Alat Nikmat Nikmat Itu Terhadap Bermaksiat Kepada Allah Wala Kini Nahadal Insan Lam Yaf Al Zalik Tapi Orang Ini Tidak Melakukan Hal Itu Falak Taham Al Al Qaba Jadi Kita Diingatkan Sudah Diberi Potensi Potensi Nikmat Dunia Ya Fisik Ya Ada Penglihatan Ada Lisan Dua Bibir Lalu Kemudian Agama Allah Telah Memberikan Menjelaskan Petunjuk Mana Jalan yang Benar Ya Tetapi Tidak Melakukan Juga Manusia Ini Maka Akibatnya Dia Falak Taham Al Qaba Dia Tidak Menempuh Jalan yang Yang Sukar Ya Yang Apa Yang Mendaki Lagi Sukar Jadi Allah Subhanahu Wata Telah Menjadikan Ya Di Dunia Ini Ujian Untuk Melalui Mengikuti Agama Allah Ini Yang Jalannya Mendaki Sukar Ya Makanya Kan Di Awal Tadi Allah Mengingatkan Lakon Kholak Nal Ini Sana Fikabat Susah Payah Menjalani Agama Ini Butuh Kesungguhan Ya Karena Dia Akobah Ya Apa Namanya Jalan Yang Mendaki Lagi Sukar Ya Dia Tidak Melewatinya Tidak Menjalannya Dan Melewat Di Atasnya Karena Dia Mengikuti Hawa Nafsunya Ya Karena Dia Mengikuti Jalan Hawa Nafsun Jalan Setan Jalan Keburukan Berarti Mereka Tidak Melewati Jalan Kebaikan Jalan Hidayah Sehingga Jalan Ini Sangat Sulit Ya Begitu Makanya Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Namanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kehendaki Petunjuk Kepadanya Yajal Yashroh Shodroh Islam Allah Akan Melapangkan Hatinya Itu Kepada Islam Akan Terasa Mudah Dengan Kebaikan Itu Tandanya Orang Diberi Hidayah Tapi Orang Yang Tidak Diberi Hidayah Yang Tidak Dikehendaki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Akan Menjadikan Yajal Shodroh Dayikon Harajan Allah Akan Menjadikan Hatinya Itu Menjadi Sempit Sulit Bahkan Kata Allah Ibarat Seakan Akan Dia Mau Naik Langit Sulitnya Itu Sulit Untuk Berbuat Kebaikan Kemudian Menafsirkan Aqaba Ini Apa Saja Jalan Yang Sulit Mendaki Itu Ini Adalah Amalan Amalan Di Dalam Islam Yang Perlu Perjuangan Perlu Pengorbanan Yang Yang Pertama Adalah Memerdekakan Ambas Hayat Di Zaman Awal Awal Islam Itu Adalah Suatu Amalan Yang Perlu Pengorbanan Mengorbankan Harta Fakuh Fakuham Minariki Bi'it Kihah Dengan Memerdekakan Yaum Sa'ad Tihah Tembantunya Ala Adai Kitabat Tihah Untuk Bisa Melaksanakan Kitabahnya Ya Maksud Maksudnya Maksudnya Adalah Kalau Perempuan Kemudian Dikauli Oleh Tuhannya Lalu Melahirkan Anak Maka Secara Otomatis Perempuan Itu Menjadi Merdeka Itu Maksud Dari Kitabah Lebih Utama Lagi Tentu Memerdekakan Ambas Sahaya Yang Muslim Indal Kufar Yang Ada Pada Orang Kapir Itu Pertama Memerdekakan Ambas Sahaya Memberi Makan Pada Hari Yang Sangat Lapar Pada Hari Yang Sangat Lapar Maja Atin Syedida Bian Yat Bian Yud Ima Waktal Haji Asyad Dan Sih Hajatan Beri Makan Pada Waktu Memang Manusia Sangat Membutuhkan Sekali Ini Amal Amalan Besar Yang Kemudian Allah Subhanallah Mendorong Kita Agar Mau Bersusah Payah Di Dalam Melakukan Amalan Amalan Ini Yatiman Zama Krobah Ay Jami'an Baina Kaunih Yatiman Kepada Anak Yatim Yang Memiliki Kerabat Mengumpulkan Antara Keadaannya Yatim Lalu Juga Fakir Zah Korobah Memiliki Ikatan Kekerabatan Lebih Utama Kita Berinfa Bersodako Kepada Kerabat Terlebih Dahulu Sebelum Kepada Yang Lain Artinya Yang Memang Betul-betul Kerabat Yang Membutuhkan Jangan Sampai Kepada Yang Bukan Kerabat Orang Lain Kita Bersodako Tapi Kerabat Kita Yang Membutuhkan Kita Tidak Memberinya Sodako Padahal Pahalanya Lebih Besar Bersodako Kepada Kerabat Yang Memang Sedang Kesulitan Sedang Membutuhkan Karena Disitu Kita Akan Mendapat Double Pahalanya Itu Pahala Sodako Dan Pahala Menyambung Talis Suratul Rahim Makanya Disini Disebutkan Secara Khusus Yatiman Zah Mak Robah Aum Miskinan Zah Mat Robah Aum Qad Aik Zikob Bit Robi Min Al Haj Tiba Daruro Sungguh Telah Apa Namanya Menempel Dengan Tanah Dari Kebutuhan Dan Menesah Artinya Ini Menunjukkan Miskin Sangat Miskin Sangat Tum Orang Orang-orang Yang Beriman Tentu Iman Itu Juga Buktinya Harus Melahirkan Amal Soleh Beriman macam kesabaran sabar dalam ketaatan kepada Allah dari kemaksiatannya untuk meninggalkan kemaksiatan dan terhadap takdir-takdir yang menyakitkan ya artinya terhadap musibah agar apa dengan mendorong satu sama lain untuk bisa melaksanakan ya untuk bisa sabar li dhali kawal itiyani bi dan melaksanakannya kamilan secara sempurna munsyarihan bihi sodru ya dalam keadaan hatinya itu lapang mutmainnatan bihin nafsu jiwanya tentram tawasobil marhamah dan saling berbasiatilah ya dengan kasih sayang lil kholki kepada makhluk min iqta'i muhtajihim ya jadi selain berbasiat dalam kebenaran tawasobil hak tawasobil sobri dalam ayat dalam suratnya ditambah tawasobil marhamah berkasih sayang untuk peduli karena islam itu adalah rahmatan lil alamin ya dengan apa dengan memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan min iqta'i muhtajihim wa ta'limi jahilihim ya mengajari orang yang bodoh diantara mereka ya memberikan pendidikan pembinaan walqiyam bimayah tajuna ilaihi min jami'il wujuh melaksanakan apa yang mereka butuhkan dalam berbagai bentuknya wa musa'adatihi membantu mereka alal masolihidun diniyati terhadap kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia mencintai mereka seperti mencintai diri sendiri dan membenci bagi mereka apa yang dibenci terhadap dirinya ulaika mereka itulah aladina qomu bihadihil awso yang melaksanakan yang memiliki sifat-sifat ini aladina wafakuhumullah yang Allah berikan mereka taufiq hidayah liktihami hadihil akobah untuk menempuh jalan yang sulit ini jalan yang mendaki ini ulaika ashabul maimanah mereka adalah golongan kanan karena mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan dari hak-haknya dan juga hak-hak hambanya dan mereka meninggalkan apa yang mereka dilarang darinya dan inilah alamat kebahagiaan tempat kebahagiaan jadi apa namanya alamatnya jadi kita kalau mau menuju kebahagiaan ya inilah alamatnya yang harus kita kita tempuh gitu ya karena tadi diri jalan mendaki jadi alamat menuju kebahagiaan itu kita harus merewati jalan yang mendaki bisa ada perjuangan waladina kafaru biayatina dan orang-orang kapit terhadap ayat-ayat kami biarna bazu hadihil umuro ya dengan mereka itu membuang urusan-urusan ini perkara-perkara waroh az-zuhurihim di belakang punggung-punggung mereka falam yusaddiqu billahi wala amanu bihi mereka tidak meyakini membenarkan Allah dan tidak beriman kepadanya walamilu solehan dan juga tidak beramal soleh walarohimu ibadah Allah dan mereka tidak berkasih sayang kepada hamba-hamba Allah ya dengan tadi memberikan bantuan dan sebagainya ula'ika ashabul masyamah mereka itulah orang-orang ya golongan kiri alaihim narumu sodah ya atas mereka ada neraka yang tertutup artinya kalau orang sudah masuk neraka ya tidak akan bisa keluar lagi ayimu kelakoh fi amadim mumadada di tiang-tiang yang panjang kodemadad min waroyah apa mudad ya dipanjangkan dari belakangnya li'ala tanfatiha abu-abu agar pintunya tidak terbuka ya jadi di betul-betul di kunci ditutup rapat tidak mungkin bisa keluar dari neraka itu hatayakunu fi daikin waham min wasyiddatin sampai mereka berada di dalam kesempitan ya di dalam segelisahan, kesulitan begitu jadi kalau kita ingin selamat di akhirat maka kita harus melakukan perjuangan di muka bumi ini menjalani hal-hal yang yang memang sulit ya akobah tadi itu yang harus kita lewati ya agar kita mendapatkan kebahagiaan ketenteraman di akhirat kelak begitu wa sekalian mudah-mudahan kita banyak mengambil pelajaran dari tadabur ya terhadap surat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh